Pemirsa kembali di AINU Siang, saya Wiki Adrian. Dan saya Dian Mirza. Nasib Nas dialami remaja asal Banyumas, Jawa Tengah. Hendak menolong kakaknya yang tenggelam di sungai, sang adik justru terseret dan tewas tenggelam. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, Tim Sar Gabungan masih mencari bocah yang tenggelam di Kalimalang. Tangis histeris keluarga korban pecah saat jasad Firman Agung Al Munawar ditemukan dan langsung dibawa pulang ke rumahnya di desa Tinggar Jaya, kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Adil, sang kakak sangat terpukul atas kepergian adiknya karena meninggal saat menolong dirinya ketika tenggelam di sungai Tajung, anak sungai Serayu, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Kisah tragis bermula saat korban bersama lima temannya, termasuk Adi yang berusia 16 tahun, berenang di sungai Tajung dekat jembatan gantung Tajung, Kulon. Saat berenang, Adi tenggelam, sehingga korban sebagai adik berusaha untuk melakukan pertolongan. Adi, sang kakak bisa diselamatkan dan berenang ke tepi. Namun korban malah terceret arus ke arah lubuk sedalam sekitar lima meter. Pihak polisi meyakinkan korban Firman Agung meninggal akibat murni tenggelam karena tidak bisa berenang. Ibu korban tak kuasa melihat jasad anaknya, bahkan ibu pingsan hingga beberapa kali. Adiknya intinya akan membantu kakaknya untuk menyelamatkan. Namun ternyata kakaknya bisa berenang. Adiknya dia harus berenang, akhirnya adiknya tenggelam. Tenggelam, kemudian sekitar 17.30, dari tim dari Babinsa maupun Babinkatimas menolong korban dikali, akhirnya menemukan tidak jauh dari TKP kakinya korban bersentuhan dengan kakinya Babinkatimas. Akhirnya diangkat ternyata betul adalah jenazah Al-Wahmini. Tim gabungan Basarnas hingga saat ini masih mencari seorang balita berusia 2 tahun bernama Nur Hijriah yang tenggelam terseret arus aliran sungai Kalimalang, Jawa Barat. Diduga korban terpeleset saat berenang bersama sang kakak Nur Aulia berusia 8 tahun. 40 personil dari tim gabungan Basarnas, Brimob, Dendi, Polda Metro Jaya serta sejumlah relawan masih melakukan pencarian di sekitar lokasi tenggelamnya korban. Kita masih mencari sekitar radius 500 meter dari LKP. Juga kita membagi 2 seru, yaitu ada yang seru darat untuk mencegat di pintu air dan juga ada seru air yang kita untuk mencegah karena arusnya cukup geras jadi kita mencegah kemungkinan supaya tidak terbawa lebih jauh lagi korbannya. Akibat kurangnya pengawasan dari orang tua, Nur Hijriah tenggelam saat dibawa berenang bersama kakaknya. Saya kan masih tidur, tau-taunya nggak tahu sama kakaknya dibawa kalau dia ajak mandi ke sini, bukain bajunya apa gitu kan. Nggak tahu, tau-taunya kakaknya ngomong, kakaknya adenya hilang, adenya gitu. Adenya? Kakaknya ini umur berapa, Pak? Umur 9 tahun. Kalau korban, Pak? Umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Berarti pas lagi mandi atau main sih, Pak? Lagi mandi. Lagi mandi. Biasanya memang mandi di sini, Pak? Biasanya mandi di sini, tapi sama saya, nggak main-main. Sementara proses pencarian korban masih dilakukan hingga radius 500 meter dari titik lokasi korban hilang. Dari Banyu Mas, Jawa Tengah, dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.